Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama Miss Imas Dalam video kumis, kupas materi bersama Miss Nah dalam video kali ini Kita akan sama-sama belajar tentang dinamika gerak tari Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Sebelum kita tonton videonya Yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya Supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya Terima kasih Nah teman-teman sebelum kita ke materi Miss Imas mau nanya nih Siapa disini yang suka ikut X School menari? Atau yang dirumahnya Les Private menari? Atau yang suka banget menirukan gerakan tarian? Nah biasanya kalau kalian menari Bagian tubuh mana sih yang bergerak? Betul Bagian tubuh yang biasa bergerak Kepala, tangan, kaki, dan lain-lain Teman-teman disini ada yang tau gak ya Apa sih arti menari? Nah kalau teman-teman belum tau Yuk sama-sama kita simak materinya ya Nah apa sih itu tari? Tari adalah kombinasi gerak dengan musik Yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu Unsur-unsur dalam sebuah tari Salah satunya adalah gerakan Tapi tidak semua gerakan itu merupakan tarian ya teman-teman Gerakan tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari Apa itu dinamika gerak tari? Dinamika gerak tari adalah segala perubahan di dalam tarian Karena adanya variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton Oke dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerakan kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah Gerakan kuat adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, bertenaga, dan energi Contohnya gerakan mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain Sedangkan gerakan lemah adalah gerakan kemulai dan penuh penghayatan Contohnya adalah menggerakan kedua tangan ke samping kanan dan samping kiri Salah satu gerakan kuat lemah pada tari yang akan kita praktikan hari ini Ini adalah gerakan kuat lemah tangan pada tari Teman-teman semuanya silakan berdiri ya Nah teman-teman ada enam gerakan yang akan kita praktikan hari ini ya Gerakan pertama yaitu mengangkat tangan ke kanan dan ke kiri Gerakan kedua yaitu turunkan kedua tangan kalian secara perlahan-lahan sambil menggerakkan jari-jari tangan kalian menirukan air hujan Gerakan ketiga Rentangkan kedua tangan kalian ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U Gerakan keempat putar pergelangan tangan secara perlahan-lahan Gerakan kelima acungkan tangan ke depan dengan kuat Lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda Gerakan keenam adalah gerakan bertepuk tangan Nah teman-teman setelah ini kita akan praktikan enam gerakan itu dikombinasikan dengan lagu tepuk tangan Nah teman-teman disini ada yang tau gak ya lagu tepuk tangan itu seperti apa sih? Nah kalau belum tau yuk kita nyingiin sama-sama sambil mempraktikan enam gerakan tadi ya Satu, dua, tiga Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan Acung depan dilantikan, ayo tepuk tangan Prok-prok, prok-prok Sekali lagi ya Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan Acung depan dilantikan, ayo tepuk tangan Nah teman-teman boleh praktikan nyanyian dan gerakannya sambil berjemur ya Nah teman-teman semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap juga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan tonton video kami yang lainnya ya Jangan lupa like, komen, and share video-video kami ya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Dadah selamat menikmati